Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogger Nah, pada video kali ini saya akan membagikan itu bagaimana sih cara teman-teman mendapatkan invitation to interview di Avoc. Jadi, kalau misalnya teman-teman mendapatkan invitasi di interview, teman-teman tidak membutuhkan connect, teman-teman. Jadi, karena teman-teman itu di-invite oleh klien untuk memberikan penawaran di proyek yang mereka buat Ya, makanya saya sarankan buat teman-teman yang memang ingin serius membangun reputasi yang bagus untuk jangka panjang maupun di Avoc, maupun di Viver Selain data entry, juga belajar skill lain gitu loh teman-teman. Oke, kalau gitu kita mulai saja Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silahkan subscribe dulu, aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger Nah, pada video kali ini saya akan sharing itu gimana sih supaya teman-teman bisa mendapatkan invitation to interview itu di Avoc, teman-teman Nah, jadi ini adalah invitasi saya yang ada di Avoc Jadi, video kali ini saya buat pada tanggal 22 Oktober 2021 Nah, ini bisa teman-teman cek itu dari tanggal 16 Oktober, 13 Oktober September, 19 September, 11, 30 Juli, 28 Juli, 2 Juli, 24 Mei, Mei, April Jadi, hampir tiap bulan itu saya mendapatkan invitation teman-teman Nah, jadi bagaimana sih teman-teman tentunya menonton video ini karena ingin tahu kan gimana caranya mendapatkan invitation to interview Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan invitation to interview itu, ini dari pengalaman saya ya teman-teman itu teman-teman itu harus banyak menyelesaikan banyak proyek dulu teman-teman Kenapa saya bisa bilang kayak gitu Jadi, dari pengalaman saya yang sudah freelancer dari sejak 2016 sekarang sudah 2021 berarti sudah 5 tahun saya bergerak sebagai freelancer di Avoc dan kalau di Viver itu saya baru mulai start mulai 2018 tapi saya sempat pakum 2019 coba lagi dan sekarang saya juga fokus juga di Viver Nah, untuk kali ini saya akan kasih tips itu untuk di Avoc biar teman-teman mendapatkan invitation to interview ya itu tadi teman-teman itu harus sudah menyelesaikan banyak proyek dulu teman-teman Nah, caranya bagaimana menyelesaikan banyak proyek ya teman-teman itu ya harus membangun reputasi yang bagus dulu jadi teman-teman itu sudah profilnya bagus kemudian sudah banyak menyelesaikan proyek di Avoc Nah, entah bagaimana saya juga tidak tahu algoritmanya di Avoc ini jadi semakin kita sering banyak menyelesaikan pekerjaan jadi ketika ada klien yang mencari freelancer yang berhubungan dengan kerjaan tersebut mereka itu akan meng-invite kita secara otomatis Nah, itu enaknya teman-teman kalau itu bisa terjadi kalau misalnya akun Avoc teman-teman itu sudah memiliki reputasi yang baik dalam artian reputasi yang baik itu artinya jika saat ini teman-teman lagi mencari hosting dan domain yang bagus dan cepat maka saya merekomendasikan yaitu Niagara Hoster karena saya sudah menggunakannya selama 2 tahun dan saya sangat puas sekali dengan pelayanannya jika teman-teman ingin mendapatkan diskon 75% nanti linknya itu saya cantupkan di pin komentar dan masukkan kode kuponnya mas blogger banyak menyelesaikan proyek-proyek yang sesuai dengan skill bisa di cek disini saya di invite untuk membuat video editing video recording untuk Indonesia buku ngaji kemudian untuk virtual assistant juga kadangan kemudian juga sebagai penulis ini kadang yang untuk penulis ini sering saya tolakin karena memang kadangan tabrakan dengan kerjaan saya di Viver kemudian juga membuat video template ini saya juga pakai Canva teman-teman jadi kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara berlangganan Canva Pro itu nanti saya cantupkan di link deskripsi di atas ini nanti cek aja kemudian saya juga sebagai selain YouTuber saya juga untuk ngeditin video di Viver maupun di Avoc jadi saya terima job semua yang berhubungan dengan editing video ya teman-teman maupun yang lainnya bisa di cek disini ada translator, ada social media ada media assistant, ada virtual assistant ada butuh Indonesian tester ada graphic design maupun yang lainnya nah jadi saran saya kalau misalnya teman-teman itu skillnya stuck di mengetik aja atau data entry lah kerjaan paling mudah yaitu copy paste misalnya memindahkan misalnya dari tulisan tangan ke Excel atau Word kalau pekerjaan data entry itu kan sudah terlalu banyak dan saingannya juga sudah ketat sekali jadi sangat sulit mendapatkan pekerjaan data entry baik itu di Avoc maupun di Viver ya makanya saya sarankan kalau buat teman-teman yang memang ingin serius membangun reputasi yang bagus untuk jangka panjang maupun di Avoc maupun di Viver selain data entry juga belajar skill lain gitu loh teman-teman saya dulu juga mulai dari di Avoc itu mulai dari pertama itu adalah sebagai penulis lalu saya juga belajar Photoshop dari Photoshop itu saya setelah melihat ininya peluangnya lebih bagus di video editing saya juga belajar video editing kemudian saya juga sekarang ada banyak juga belajar skill yang lain kayak misalnya Facebook Ads kemudian saya juga belajar ada lah yang pre-prek yang lainnya untuk ke depannya itu nanti kalau sudah jadi nanti pasti saya share di Youtube nah menurut saya kalau misalnya teman-teman butuh mentor minta diajarin gimana sih mas biar supaya akunnya jadi bagus kemudian kita mendapat invitation to interview di Avoc itu nanti teman-teman bisa saya kasih link aja itu program mentoring selama satu tahun ke depan jadi teman-teman tidak perlu khawatir kita sudah siap materinya jadi siap ditonton saja kemudian yang kedua juga kita ada grup telegram khusus untuk yang sudah mengikuti kursus Avoc yang saya bina jadi kalau misalnya teman-teman ada yang lebih mengetahui cara mendapatkan invitation to interview jadi silakan nanti tambahin aja di kolom komentar ya teman-teman dan saya juga bisa nih nunjukin untuk Viver saya disini Viver tapi janganlah soalnya banyak chat-chat-chat yang rahasia saya nggak enak bongkar kayak gitu jadi pertama kerasaannya terbuka juga untuk klien saya dan ya ini hanya video ini hanya untuk buat contoh buat teman-teman oke kalau gitu kalau misalnya teman-teman itu ada pertanyaan nanti silakan berkomentar di kolom bawah saja dan jika teman-teman butuh bantuan atau minta diajarin supaya bisa mendapatkan banyak invitation seperti saya ini nanti link menuju kursusnya itu saya akan cantumkan di link deskripsi maupun di pin komentar oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati